Minas Pertagangan Kabupaten Sidrap mengakui jika harga beras di Kabupaten Sidrap naik. Meski demikian kenaikan diakui tidak signifikan, namun pemerintah dan gulung Sidrap akan melakukan kombinasi untuk melakukan operasi pasar. Harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar di Kabupaten Sidrap mulai mengalami kenaikan, utamanya komoditas beras. Padahal Kabupaten Sidrap merupakan daerah yang dikenal sebagai lumbung beras nasional. Kenaikan harga beras tersebut terjadi hingga mencapai 5%, seperti yang terjadi di Pasar Sentral Rapang, Kecamatan Pancarjang, Kabupaten Sidrap ini. Beras yang semula dijual dengan harga Rp7.000 per kilogram, kini dibantul dengan harga Rp8.000 untuk kualitas beras lokal. Sedangkan untuk beras kepala yang semula di-ecer dengan harga Rp8.500 per kilogram, kini dibantul dengan harga Rp10.500 per kilogram. Sedangkan untuk harga beras persaknya yang semula dijual dengan harga Rp230.000 persak, kini dibantul dengan harga Rp270.000 persak. Menurut pedagang, kenaikan terjadi karena kurangnya pasokan beras dan juga suplai beras dari pabrik yang memang berkurang, karena belum memasuki misin panel. Kenaikannya mungkin kira-kira berapa persen, Pak? Sekitar 5% 5% Pak, nih? Kalau penyebab kenaikan itu sendiri, Pak? Kurang, nih? Harapannya, Pak, mungkin ke pemerintah seperti apa? Supaya bisa dikendalikan harga, Pak. Mungkin melalui bulog begitu, Pak, nih? Ya, melalui bulog, lah. Tapi, Pak, dengan siapa? Dengan siapa? Haja Jamani, salah satu pembeli berharap harga beras segera dapat kembali stabil, dikarenakan sangat memberatkan masyarakat. Tapi, Pungajik, bagaimana tanggapannya dengan kenaikan beras sekarang, Pak, nih? Pungajik, bagaimana tanggapannya? Kenaikan beras sekarang, Pak. Ya, pungajik, saya akan memberatkan atau? Memberatkan? Ya, tapi. Kita minta, apa? Masyarakat kecil, Pak. Kecil, iya. Harapannya, Pak, biar mati, aku pikir, kamu bisa beras. Harapannya, Pak, supaya kita itu. Kalau turun, supaya memasakkan, masyarakat kecil bisa anuh, nikmati. Biar harga beras stabil, Bu Ji? Iya. Bu Ji, oh iya. Tapi, Bu Ji, dengan siapa? Asetak, Asetak, Bu Ji? Haji, jam aneh. Haji? Jam aneh. Oh iya. Jamani berharap pemerintah dapat turun tangan untuk menstabilkan harga beras dan menyediakan pasokan beras yang ada di pasaran. Dari Kecamatan Pancarjang, Erwin Parole melaporkan.